Kisah cinta yang berkembang dan diakini oleh masyarakat Ternyata di Indonesia juga terdapat tokoh-tokoh yang terkenal akan kesetiaannya dalam mewujudkan cinta sejatinya Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang populer dengan perjalanan kisah cintanya Check this out! Cut Mutia dan Teku Cik Tunong Simbol dari ketulusan cinta seorang perempuan, salah satunya bisa dilihat dari sosok Cut Mutia Meskipun melalui berbagai rintangan, bahkan akhir yang terbilang cukup tragis Namun cintanya kepada Teku Cik Tunong tentu tidak perlu dirakukan lagi Teku Cik Tunong merupakan suami kedua Cut Mutia setelah pernikahan pertamanya gagal Kedua insan yang saling jatuh cinta ini sama-sama memiliki jiwa petarung yang kuat untuk melawan penjajahan Belanda Namun sayang, kisah cinta keduanya harus berakhir tragis dengan tertangkapnya Teku Cik Tunong Dia dijatuhi hukuman mati oleh Belanda setelah tertangkap Sudirman dan Alfia Sudirman Muda merupakan seorang yang terkenal akan kepiawayanya Banyak orang tua yang terpikat karena kepiawayanya dan bahkan rela berebut untuk menjadikannya menantu Sedangkan Alfia merupakan seorang kembang desa yang juga diperbutkan oleh para kaum lelaki Namun saat para lelaki tersebut menyadari Sudirman menyukai Alfia Mereka perlahan mundur dan mengalah Meskipun begitu, cinta kedua insan ini tidak begitu mulus guys Sempat tidak mendapatkan restu dari sang paman, keduanya akhirnya berhasil menikah Habibi dan Ainun Walau raga telah terpisah oleh kematian Namun cinta sejati akan selalu abadi di relung hati Begitulah kata-kata yang sempat diucapkan oleh Bapak B.J. Habibi Saat mengantarkan kepergian istri tercintanya Fonis dokter yang mengatakan bahwa Ibu Ainun menderita penyakit kanker ovarium Sama sekali tidak melunturkan cinta Bapak Habibi kepadanya Kisah kedua tokoh ini sudah sangat terkenal sampai ke semua pelosok Indonesia Bahkan kisah keduanya sempat diabadikan dalam sebuah film yang digarap oleh Fawzen Rizal dengan judul yang sama Saya percaya bahwa Ainun akan menjadi dokter yang sangat hebat Pierre Tendean dan Rukmini Menjadi sosok rupawan yang diperebutkan oleh kaum hawa Tidak membuat sosok kapten Pierre Tendean menjadi lelaki playboy Ia menjatuhkan pilihannya pada seorang perempuan berparas cantik bernama Rukmini Pierre pun memutuskan untuk melamar Rukmini Namun sayang sekali, sebulan sebelum pernikahannya Pierre gugur di tangan komplotan Letkol Untung Raden Baron dan Dewi Anjarwati Tidak semua kisah cinta berakhir dengan indah Seperti kisah cinta yang dialami oleh Raden Baron dan istri tercintanya Dewi Anjarwati Saat mereka baru saja menikah Raden Baron membawa Dewi Anjarwati ke Gunung Anjasmara untuk diperkenalkan kepada orang tuanya Namun naas, dalam perjalanan tersebut Raden Baron harus bertempur melawan Joko Lelono Yang menggoda Dewi Anjarwati dan bertemu dengan ajalnya Dewi Anjarwati yang diminta bersembunyi di air terjun pun keluar setelah sekian lama penantianya Dia harus rela mendapati suaminya yang sudah tidak bernyawa Dan memutuskan untuk menjanda di sepanjang hidupnya Terima kasih telah menonton!